Ada yang istimewa dan menarik pada gelaran Pekan Olahraga Wartawan atau Porwanas ke-14 di Kalimantan Selatan tahun 2024. Pada ajang unjuk keahlian olahraga para wartawan di seluruh Indonesia kali ini, Porwanas mengusum tema Geopark Meratus. Tema Geopark Meratus ini diambil sebagai upaya untuk mengenalkan kekayaan alam karsel kepada dunia melalui event nasional. Yaitu Porwanas. Ketua PWI Karsel Zainal Helmia mengatakan tema Geopark Meratus ini juga menjadi materi utama di cabar karya jurnalistik. Di mana peserta menulis tentang kekayaan alam karsel semenarik mungkin. Ketua Umum PWI Pusat Hendri C. Habangun mengatakan tema Geopark Meratus ini bagus untuk diangkat sebagai bentuk kepedulian lingkumen. Kita juga mengasal otak khususnya karya jurnalistik. Jadi ada lima emas yang kita pertandingkan untuk penulisan, baik untuk media cetak dan media online. Kemudian ada reportasi radio, reportasi televisi, dan para popografin. Nah, jadi ada lima emas yang kita siapkan bukan hanya capang ala raga, tapi adalah karya jurnalistik yang selama ini kita gelupi. Nah, ini lebih menariknya. Dan itu khusus liputan untuk Geopark Meratus. Di daerah tujuan wisata hijau, alami yang akan sangat populer ya. Kita tahu bahwa kecenderungan di dunia ini sekarang kan wisata-wisata hijau, wisata lingkungan ya. Supaya alam kita tetap restari. Jadi, apa yang dilakukan pemerintah Kalimantan Selatan menurut saya tidak bagus ya. Diketahui poruanas ke-14 di Kalimantan Selatan ini diikuti sebanyak 2.600 orang peserta dari 35 provinsi yang melombakan 11 cabor. Kata meratus sendiri diambil dari nama pegunungan di Kalsel, yang terbentuk lebih dari 180 juta tahun yang lalu. Ketika benua Asia dan Australia bertabrakan, yang menghasilkan barisan pegunungan yang membentang di Kalimantan Selatan. Sujianto, Banua TV Kota Banjar baru melaporkan.